Kepada penyelamu kami bersyukur. Kepada penyelamu kami bersyukur. Sebelum kita bermudah. Kita mengawal kepada Allah. Supaya Allah membuka hati dan pikiran kita. Supaya kita bersama-sama. Menunduh dihadapan Allah. Mari kita awal dengan surat Al-Fatiha. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halimah. Hai hadirin sekalian sejenak tiba-tiba acara kepada kita bersama-sama yang sedang melakukan aktivitas bisa di alas dulu kita berkata oleh Allah 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 Alhamdulillah ya Allah atas karunia dan juga anugerahmu kami bersyukur kepadamu di kesempatan siang hari ini engkau memudahkan kami untuk bisa melaksanakan akhir usalah dan juga puan da'ah anak-anak kami pelepasan kelas Alibin Amitur Ya Allah atas tanuka dan juga karunia kami bersyukur kami bisa mempersamai anak-anak kami sehingga pada hari ini bisa bersama-sama ikut menjadi saksi pelepasan kelas 6 atau kelas Alibin Amitur Allah Allah dihadapanku kami adalah makhluk yang begitu lemah makhluk yang berlu dengan kesalahan makhluk yang bergelimah dengan dosa oleh karena itu tiada yang lain selain kami mengharap ampunanmu ya Allah ampun kami kepadamu ya Allah atas dosa-dosa kami ampun ya Allah atas dosa-dosa orang tua kami ampun ya Allah atas dosa-dosa guru-guru kami ampun ya Allah atas dosa-dosa anak-anak dan juga murid-murid kami Allahumma rabbi zinda ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa'amalat saliha ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami tambahkanlah ilmu manfaat kepada anak-anak didik kami sehingga kau selatih biasa beri penerang anak-anak didik kami dengan penerang ilmu ya Allah ya Allah memberikanlah kami rizki yang luas rizki yang halal yang tayyib untuk bisa mendukung pendidikan anak-anak kami sehingga bisa meraih cita sepertinya Allah ya Allah sehatiasa bimbinglah kami untuk beramal yang sali Allah 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 ya Allah ya Allah ya Allah sehingga kau selatih biasa memberikan petunjuk kepada kami jalan-jalan yang lurus petunjuk kepada anak-anak kami untuk meraih cita-citanya dan juga kami memohon kepadamu ya Allah sehatkanlah senantiasa jasad kami sehingga kami bisa mendamping ya anak-anak kami untuk meraih pendidikan di jenjang selanjutnya untuk meraih cita-cita ya Allah ya Ya Allah Ya Allah ya Allah selantiasa sedekatkanlah segala kebaikan kebaikan untuk kami ya Allah untuk anak kami ya Allah ase gly ba'inna dan juga jauhkanlah dari segala keburukan kesulitan untuk anak-anak kami untuk melanjutkan kejenjaan pendidikan selanjutnya ya Allah ya Allah, ya Rabb kami juga memohon kepadaku ya Allah, jadikanlah istiqarah taibah ini senantiasa aku untuk mencetak generasi-generasi yang kumpul, yang islami yang mandiri, yang senantiasa berwawasan lingkungan, yang akan membawa kemanfaatan di dunia wal akhirat dan juga kami memohon kepadaku untuk dan seluruh jajarannya ya Allah, jadikanlah yasad karih taibah ini menjadi yasad yang besar, besar memberikan manfaat untuk seluruh umat dan juga kami memohon kepadaku ya Allah, agar seluruh yang terlibat di yasad karih taibah pengurusnya, guru-gurunya wali muridnya anak-anak didiknya, dan seluruh yang terlibat untuk memberikan kesejahteraan di dunia wal akhirat ya Allah dan juga kami memohon kepadaku ya Allah, seluruh yang terlibat di yasad karih taibah ini agar senantiasa engkau wafatkan kelahan dalam keadaan yang khustul khatibah ya Allah, ya Allah dan juga kami memohon kepadaku ya Allah terbentuk untuk guru kami Syekhullah Muhammad Musgib yang sudah mendahului kami yang sudah meletakkan tonggak perjuangan di yasad karih taibah ini ya Allah kami memohon kepada untuk beliau ya Allah ampunan kami memohon kepadamu ya Allah senantiasa berterangi alam kuburnya ya Allah dan jadi kata setiap amal kebaikan beliau yang sudah begitu besar ini terus mengalir memberikan pahala kebaikan untuk beliau ya Allah Allah selamat menikmati selamat menikmati